Eng Jiao Wong Jelit 15. Mengetahui orang itu ada ban liutong, Gui Chinpang insaf bahwa mereka sedang hadapi kesulitan, akan tetapi melihat orang bertangan kosong, ia anggap ia toh menang di atas angin. Oh Ken sendiri percaya, dengan goloknya ia akan sanggup melayaninya. Gui Chinpang anggap ia mesti tak siapkan tempo. Ia menduga bahwa Eng Jiao Wong mesti ada bersama suteenya itu, maka kalau sampai ia tunggu munculnya jago Hoai Siang Ketua Hoai Yang Pei, sulit kedudukan mereka. Dari itu, mendahului Oh Ken, ia lompat maju. Ban liutong, jangan banyak tingkah ia membentak. Lihat Gui Loosu nanti kirim kau pulang. Ucapan ini belum habis dikeluarkan atau golok sudah menyember, karena pemimpin Hang Wee Pang ini telah taruh kakinya di tempat sejauh empat kaki dari lawan. Bacokannya adalah apa yang dinamai Tan Hong Tiao Yang atau burung Hang menghadapi matahari. Ketika bacokan sampai, liutong berkelit ke pinggir, dari mana tangan kanannya, dengan gerakan sian Jin Chiei Loa Tau Dewa menunjukkan jalan, sudah barangi menyerang batok kepala musuh. Jin Pang lihat bacokannya tidak memberi hasil, lekas siap pun egos tubuhnya, sambil berbuat demikian, goloknya ditarik pulang, terus dipakai membabat iga kiri, karena ia pun berkelit ke kanan. Cepat sekali, liutong loncat jauhnya enam tujuh kaki. Sambil lompat maju karena mana, Maliong Jieng pun loncat dan Kui Liong Tek terpaksa memburu. Sambil mendekati, Xiao Chun berseru Jiei Loa Su, serahkan si tua bangka si ban itu kepadaku untuk dibikin beres. Xiao Chun cuma beraksi saja dengan katanya itu, karena di lain saat, bertiga mereka kepung ban liutong. Biar bagaimana, repot juga siok bengsin ia melayani lima musuh yang tangguh dan nekat itu, tetapi ia tidak keder, ia belum keteter, namun sebagai seorang yang sehat pikirannya, ia insaf ia ada terancam bahaya. Lima golok itu ada liahai dan ketika itu ada di waktu malam yang gelap. Terpaksa, disemailah kegesitan istimewa, ia berlaku sangat awas dan waspada. Untung bagi liutong, walaupun lima musuh kepung ia dengan sengit, mereka sendiri pun berlaku sangat waspada, mereka khawatir kesalahan kena serang kawan sendiri. Pertempuran berjalan terus dengan seru sampai tiba-tiba, di tempat jauhnya lima tumbak, dari pohon siong, ada terdengar itu suara nyaring dan panjang, yang disusul dengan teguran. Kawanan rase, gerombolanan anjing, ada berapa besar jumlahmu hingga kau andalkan jumlahmu yang banyak itu? Tapi aku tidak takut, aku nanti bikin beres kau semua. Kata itu lantas disusul dengan melayang turunnya satu tubuh, yang sesampainya di tanah tidak menerbitkan suara apa juga. Itu ada suatu bukti dari entengnya tubuh atau liahainya ilmu kengsinsut dari orang ini. Menampak demikian, orang Hang Wee Pang itu terkejut sendirinya, malah Kwi Liyong Tek menjadi alpa, ayal gerakannya, hingga nadinya kena disamberli utong, hingga goloknya terlepas dan terlempar jauh setumbak lebih, mengenai satu boneka batu di samping mereka. Tidak tempo lagi, ia loncat ke samping, untuk singkirkan diri. Tikus, kau hendak lari kemana demikian satu bentakan, yang mendengung di kupingnya orang Shikui ini. Selagi kakinya baharu saja menginjak tanah, selagi ia kaget, sebelah kakinya telah kena dibentur, hingga segera ia rubuh, sesudah mana, ia rasakan orang mengangkat tubuhnya laksana entengnya sekoranak ayam. Ia pun lantas dengar orang itu berteriak sambutlah ia rasakan tubuhnya melayang, ia rubuh, tetapi segera ia berdiri pula, hanya sebelum ia tahu apa, ada orang gencet pinggangnya kiri dan kanan, seraya ia dibentak berbocah, kau rebahlah, supaya ibumu tak usah hajar padamu. Suara itu ada nyaring sekali. Lantas ia rubuh pula, rebah, kedua tangannya telah ditelikung. Selama itu, tak pernah ia memperoleh kesempatan akan liat rumennya orang yang bikin ia tidak berdaya. Ia pun merasa sangat malu. Baiknya. Di situ tidak ada anak buahnya, yang saksikan rubuhnya itu. Ia tidak terluka, tetapi ia mati kutu. Hal 59 hilang. Setelah itu, orang yang baharu loncat turun dan atas pohon itu, terdengar pula suaranya. Kawanan penjahat yang tidak sayang jiwa, berhentilah dahulu sebentar. Bansut E, berlakulah murah hati terhadap mereka. Aku niat bicara dahulu dengan mereka ini. Baik, sahut liutong tanpa bersangsi, sambil melompat mundur, keluar dari kepungan musuhnya. Ia mencelat dengan lewati kepalanya empat musuh itu, terus ia berdiri di samping suhengnya. Oh kan berempat sudah lantas berkumpul menjadi satu. Nampaknya wajah mereka ada tegang. Mereka memasang metu kepada orang yang suaranya keren itu. Itu waktu hujan sudah berhenti, mega mendung telah mulai buyar, hingga samar kelihatan bulan sisir, yang masih memain antara seng awan. Dengan begini, mereka yang bermata awas, bisa melihat dengan cukup tegas. Satu tumba lebih jauhnya dari mereka, Oh kan berempat lihat satu orang tua yang tubuhnya kurus tetapi sikapnya gagah dan bengis, tangan kirinya di belakang, tangan kanannya mengurut kumis. Cui loo su, ini dia yang jiao wong ketua dari hoa yang peima liong ji yang paling dahulu keluarkan suaranya, apabila ia telah melihat tegas. Oh kan bertiga mengawasi terus, hati mereka kedar. Bukankah melawan satu ban liutong saja yang menjadi sutee mereka sudah kewalahan? Tak lagi mereka bersikap garang sebagai semula. Siapa yang menjadi kepala di antara kau ong tu liong tanya. Itulah aku, Oh kan, sahut heng tong tocu hang bui e pang dengan terpaksa. Ong tu liong, kau melainkan satu guru silap di Lek Tiok Tong, di Cheng Hang Po, Ho Ai Siang, kira bagaimana kau berani musuhkan kita kaum hang bui e pang? Tahukah kau, siapa di dunia kang ou yang berani main gila terhadap kami? Ada berapa yang telah mati karena memusuhi hang bui e pang? Kau dengar nasihatku si orang si ou, mari kau turut aku ke pusatku, untuk menemui ketua kami guna selesaikan perselisihan, supaya selanjutnya kedua pihak hidup akur, tidak lagi saling menyusahkan. Jikalau kau tetap berkepala besar, Ho Ai Yang Pei jangan harap, bisa tancap kaki pula di dalam dunia kang ou. Eng jia wang tertawa dingin. Ong kan, kau pandai bicara kata ia. Teranglah kau keliru mengenal aku si orang si ong. Sejak aku pimpin Ho Ai Yang Pei, aku melainkan tahu urus kaumku sendiri. Dengan menuruti azas kaumku, kami masuk dalam dunia kang ou untuk singkirkan si kuat dan jahat, guna tolong si lemah bercelaka. Perselisihanku dengan hang bui e pang ada mengenai diriku sendiri, itu ada urusan perseorangan, maka jikalau hang bui e pang ada satu laki dia mesti bikin perhitungan denganku seorang, jangan dia berlaku hina diana dengan culik murid kami. Kau semua berlaku demikian busuk, mana aku mau mengerti. Baharu aku ambil putusan akan pergi ke cap Jialian Ho An O untuk menegurnya, pihakmu sendiri telah ganggu kami di sepanjang jalan, kau berlaku curang sekali. Maka itu aku hendak beri ajaran kepada kau sekalian. Kau ada kaum kang ou, seharusnya kau insaf dan mundur sendiri, tetapi kau tidak berbuat demikian bahkan dengan tak tahu malu. Kau membabi buta mempersulit dan memperbahaya kami. Rupanya karena kami tak sudi melayaninya, kau menjadi olokan dan anggap kami dapat dipermainkan. Di Hotel Hau Ki Tiam Ka sudah pertunjukkan sesuatu yang meruntuhkan nama hang bui e pang, sungguh sayang. Ong Ken, jangan kau berlagak gila lebih jauh, dengan kepandayan yang kau punya, kau bukannya tandinganku. Aku tidak mau basmi kau, aku sudah loloskan jiwamu berlima, pergilah kau pulang untuk memberi laporan kepada Liong Tau Pangcu, supaya pemimpinmu itu siap sedia dengan gunung golok dan kuali mendidih. Bilang Ong Tui Yong nanti pergi ke sana, guna lakukan pertempuran yang memutuskan, mati atau hidup. Bilang juga apabila kedua murid kami terganggu selembar saja rambunya, kami nanti injak hang bui e pang menjadi tanah rata. Demikian pesanku. Andai kata kau masih penasaran dan ingin mencoba aku, persilahkan, mari, mari kau boleh rasakan dagingnya sepasang tangan kosongku ini. Gui Chinpang jadi sangat gelusar mendengar perkataan menghina itu. Eng Jiao Wong, apa kepandayanmu maka kau berani demikian terkebur ia menegur. Aku Gui Chinpang tidak puas. Mari kita coba. Cucu ini sudah lantas bertindak maju. Kembali Eng Jiao Wong tertawa, secara menghina. Kau berani menantang aku untuk bertempur kata ia. Kau ada punya kepandayan apa? Tunggu sebentar. Jago Ho Aisyang ini memutar tubuh akan hampirkan patung batu besar di sampingnya. Ia berdiri di belakang patung itu, dengan tangan kanan ia cekal lehernya, dengan tangan kiri ia angkat bagian bawahnya. Bangun ia. Berseru. Dan patung itu, yang beratnya lima atau enam ratus kati, ia bawa jalan dengan cepat beberapa tindak sebelum ia kembali di tempat asalnya. Sesudah mana, ia berseru sambut silah menyusul itu. Ia melemparkan patung itu, sampai jauhnya satu tembak lebih. Ketika patung itu sampai di tanah, dengan perdengarkan suara keras, dia jatuh nancap, berdiri seperti asalnya. Chinpang bertiga melongot, mereka kagum dan kaget. Tidak dinyana orang tua kurus itu ada punya tenaga bagaikan raksasa. Ong Tuli Ong, malam ini kami rubuh di tanganmu, akhirnya Ong Kian Akuwi. Baik, kami nanti tunggu kau dicap Jialian Hoan Ong. Heng Tong Tocu ini terus putar tubuhnya, dengan niat angkat kaki. Jangan kesusu kata Eng Jiao Ong sambil tertawa terbahak. Cukup asal kau semua tahu keliahayanku. Di sini masih ada dua koncomu, mustahil kau inginkan kita yang antar mereka ke Cap Jialian Hoan Ong? Justeru akulah yang ingin berangkat lebih dahulu. Sampaikan kepada ketuamu bahwa aku si orang Si Ong bakal sampai di pusatmu, lamanya setengah bulan, sedikitnya sepuluh hari, di sana aku nanti terima pengajaran. Setelah berkata demikian, jagoho Aisyang ini putar tubuh, akan gapakan liutong sutue, kita bakal segera bertemu dengan Tianlem Itso Buyeyang, ketua dari Hang Buye Pang, maka mari kita jangan layani segala mereka ini. Eng Jiao Ong bertindak ke tempat gelap antara pepohonan, saudaranya ikuti dia, di sana mereka menghilang. Dengan air muka merah padam bahna malunya, Ong Kan saling mengawasi dengan kawannya, tetapi segera ia hampirkan Kui Liyong Tek, yang rebah di tanah dengan kedua tangannya tertelikung ke belakang. Xiao Chun dan Ma Liyong Ji yang lantas kasih bangun kawan itu, yang belengguannya terus diloloskan. Kui Liyong Tek menghela nafas, lalu ia pandang Ong Kan semua dengan muka merah. Kita telah dirubuhkan secara begini, mana kita ada muka akan berdiri terus di dalam Hang Buyei Pang kata ia dengan sangat menjengkol. Sakit hati ini mesti dibalas. Sekarang ini aku hendak merantau, untuk sembunyikan diri, si dan nama, guna cari pelajaran lebih sempurna. Jikalau aku tidak mampu rubuhkan Eng Jiao Ong, tak mau aku menemui pula kawan sesama kaum Kang Ong. Sabar, Kui Tucu, berkata Kui Chinpang. Bukannya kita tidak bersemangat dan tak tahu malu, tetapi kekalahan kita ini bukan disebabkan kita tidak tahu diri. Hoa Yang Pei itu sudah menjegoi di kalangan rimba persilatan di selatan dan utara sungai besar, lebih selama yang belakangan ini. Eng Jiao Ong itu telah punyakan latihan kepandayan 40 tahun lebih, tidak aheran apabila ia tak dapat sembarangan dilawan. Kita kalah, tak usah kita malu. Kita pun telah dapat pesan dari pusat umum, apabila kita bukannya tandingan, kita diharuskan memancing dia datang ke Cap Jialian Hoan Ong. Tugas ini kita sudah jalankan. Bukankah Eng Jiao Ong bersedia akan datang ke pusat kita? Sekarang kita mesti lekas pulang untuk memberi laporan supaya Pang Cu bisa bersiap sedia. Biarlah di sana kita cari ketika untuk lampiaskan dendaman ini. Untuk mencuci malu. Sekarang kita ada di antara rekan sendiri, tidak ada anak buah kita, aku percaya kejadian ini tidak akan terluar-keluar. Tidakkah demikian, Kui Tucu? Liong tek manggut. Baiklah, Kui Tucu, aku suka turut katamu, Tucu ini jawab. Sekarang perlu kita lekas pulang, supaya kita tidak ketinggalan oleh Eng Jiao Ong. Jangan khawatir, Kui Elo Osu, Siao Chun menghibur. Pusat kita bukannya pusat umum, umpama kata mereka mendahului sampai, tak nanti gampang mereka mampu lantas mencari ketemu. Selagi Siao Chun mengucap demikian, mendadak mereka dengar suara ah-ahuhuh dari atas pohon terpisah lima tindak dari mereka, hingga mereka semua menjadi haran. Siapa Chin Pang tanya dengan bentakannya? Pertanyaan itu sia, tidak ada yang sahuti. Chin Pang bersama Siao Chun dan Liong Ji yang segera maju menghampirkan, Oh Ken susul mereka. Liong tek menjemput gelohnya, untuk menghampirkan juga. Siapa kembali mereka menanya. Dua kali mereka mengulangi, tetapi tidak ada jawaban. Setelah datang lebih dekat dan mengawasi, mereka lihat satu orang tergantung dengan tertelikum dan mulutnya tersumbat. Oh Lo O Su, berkata Siao Chun, tadi yang jauh wang sebut dua orang kita, yang satu tentu dimaksudkan Kui Lo O Su, maka yang lainnya mesti dia ini, hanya entah dia siapa. Nanti aku lihat tapi hati-hati, pesan Oh Ken Yang. Mengangguk menyatakan setuju. Ia pun hargai kepandayan mengentengi tubuh dari Siao Tio Liang. Siao Chun tancap goloknya di bebokong, ia bertindak ke bawah pohon, apabila ia sudah mengawasi sekian lama, ia menjot tubuhnya akan loncat naik akan hampirkan orang tergantung itu siapa benar terpelikung kedua kaki dan tangannya, tetapi tubuhnya tidak digantung, dia hanya diletaki melintang di atas sebuah cabang, umpama dia geraki badannya, dia bisa terpeleset dan jatuh. Hebat, kata Siao Chun dalam hatinya. Tapi ia masih belum bisa lihat tegas mukanya orang itu. Ia coba menginjak cabang yang kuat, ia lantas mendekati ke samping orang itu. Jangan bergerak, aku Siao Chun hendak tolong kau, kata ia seraya ia tepuk bebokongnya orang itu. Tapi ia lebih dahulu cabut sumbatan mulut, hingga orang itu bisa mengeluarkan napas lega, lalu ia menjerit. Oh, Siao Tzu Chu kemudian kata ia lekas tolongi aku, aku tak kuat, pinggangku bisa patah. Tanda petik. Rupanya dia sudah cukup lama terpanggang di atas cabang itu di mana ia tidak berani bergerak. Oh, kau Song Jai kata Siao Chun, yang kenali suaranya orang itu. Di lain saat, jongos tektiron itu sudah dikasih turun. Melihat dia, Oh Ken merasa malu. Apa sudah terjadi dengan kau Tzu Chu ini? Tanya. Ketika aku pulang, aku masuk ke dalam pekarangan dengan panjat tembok seperti waktu keluarnya, Song Jie terangkan. Belum sampai aku loncat sampai di tanah atau ada orang yang sanggapi aku, aku tertawan tanpa bisa melawan, kemudian aku dibawa ke dalam kamar di mana si hitam ringkus aku, mulutku disumbat. Eng Jia Wong lantas suruh muridnya bebenah, aku dibawa ke kantor kuasa. Entah apa yang dia lakukan di situ, aku cuma dengar suara semburan air dari mulut. Rupanya dia tolongi orang yang kena dibikin pules obat tidur. Dengan lekas Eng Jia Wong keluar pula, aku dikempit, samar aku dengar aku diancam. Ketika aku dibawa naik ke atas pohon, katanya sebentar akan ada orang tolongi aku. Aku dilarang bergerak, atau aku akan jatuh mampus. Dari separuh pingsan, aku sadar. Bukan main sakitnya dadaku karena mesti melintang di atas cabang, itulah siksaan hebat, syukur loo su keburu datang, jikalau tidak, akhirnya aku bakal jatuh sendiri. Inilah bukti cowo su kita lindungi kau, kata Owaken. Lain kali kau mesti bekerja lebih keras untuk matucumu. Leong Jiang meneru sekali, ingin ia tabas tubuhnya sebawahan itu, supaya orang tidak perhina padanya, karena Owaken berkata dengan maksud menyindir. Ia sendiri tidak berani berbentrok dengan tocu itu. Minggir kau ia bentak Song Jie. Kaulah yang bikin kita gagal. Song Jie ketakutan, ia pergi ke belakang mereka. Leong Teg lihat suasana jelek. Hal sudah terjadi, siapapun tak dapat disesalkan, ia maju sama tengah. Sekarang sudah mulai terang tanah, mari kita kembali ke perahu kita. Owaken menurut, mereka lantas berangkat, tetapi Maliyong Jiang bawa Song Jie ke pusatnya sendiri, karena Owaken beramai terus berangkat pulang ke Cap Jie Lian Hoan Ow, agar Eng Jiao Wong tidak dului mereka. Benar seperti katanya Song Jie, Eng Jiao Wong sudah bebenah, karena dia tidak berniat kembali ke hotelnya, sehabis bersama Liutong Gertak rombongannya Owaken, ia ajak Su Tau Kiam dan Cho Heng meninggalkan Kian Ha Ootian. Ketika terang tanah, mereka sudah lakukan perjalanan 20 li lebih, mereka telah sampai di Liok Lipo di Cho Ha Ouan. Cuaca itu waktu ada terang. Mereka sudah pikir akan singgah untuk sarapan pagi, selagi jalan untuk cari hotel, tiba Liutong Senggol Su Hengnya seraya berbisik lihat, Su Heng, bukankah Em Chu ada di sini? Tu Liong ikuti tujuan matunya Seng Su Tee. Di jalan besar sebelah timur, ditembok satu hotel dia lihat tulisan huruf Inawan. Benar, itu ada tanda dari Em Chu, Eng Jiao Wong Manggut. Mungkin dia sudah berangkat ke barat selatan. Liutong mengawasi, sekarang ia melihat, guratan terakhir ada menuju ke arah yang disebutkan Su Heng itu. Tanpa perhatian, orang tak akan dapat artikan guratan itu. Su Heng awas sekali, aku kalah, Su Tee ini mengakui. Sekarang perlu kita tanya, kapan berangkatnya dia? Eng Jiao Wong setuju, ia anggukan kepala. Maka berempat mereka hampirkan hotel itu, yang pakai merahokbou. Satu jongos menyambut mereka, mereka diantarkan ke sebuah kamar yang besar di mana paling dahulu mereka disugui teh kemudian nasi. Apa di sini ada menumpang ruang beribadat? Tanya Tu Liong selagi jongos atur barang hidangan. Pelayan itu tercengang. Oh, oh, apa Jiao Ye ada Ong Loosu dan Ban Loosu? Ia balik tanya. Kera bagaimana kau ketahui si kita Tu Liong menegasi. Oh, benar orang sendiri jongos ini berkata pula, seperti pada dirinya sendiri. Loosu hu aku masih belum berangkat, nanti ku undang ia datang kemari. Tanpa tunggu jawaban, jongos itu berlari ke dalam. Jiao Wong dan Ban Liutong menjadi heran, hingga timbul kecurigaan mereka. Tanda di luar bukankah menyatakan pendeta wanita itu sudah berangkat? Kenapa dia masih belum pergi? Tetapi toh dengan hati bimbang mereka menantikan juga. Jongos itu kembali dengan cepat, tetapi romannya tak bergembira sebagai tadi, ia nampaknya menyesal dan heran. Segera ia kata, oh ya tadi ada aneh sekali. Dia bilang dia hendak nantikan Loosu berdua, tetapi baharu saja dia telah berangkat pergi. Bagaimana Jiao Yee Loosu kenal padanya? Tanda petik. Apa Liutong memotong? Kau sebut Tuiya. Yang aku maksudkan adalah satu Sutai yang telah berusia lanjut. Kenapakah sebut Tuiya? Tetapi, Sutai, yang Jiao Wong turut bicara, Ciuya itu tentunya kenal kita. Jikalau tidak, kira bagaimana dia ketahui si kita lalu ia mengawasi jongos itu, akan tanya ada satu Sutai bersama empat muridnya perempuan, adakah mereka itu singgah di sini? Jongos itu mengangguk. Benar mereka pun singgah di sini, tetapi mereka berangkat kemarin, ia kasih tahu. Anehnya, Jiao Yee Loosu tanyakan Sutai itu, dia sendiri tak menanyakan tentang Jiao Yee, Jiao Yee tidak cari si Tuiya, dia justru bilang terang bahwa dia telah berjanji kepada Jiao Yee untuk satu pertemuan. Tidakkah ini aneh sekali? Kau tak usah menjadi heran, Tui Leong berkata pada si pelayan kami datang untuk pasang Hyo Guna membayar kau, ketemu gunung kami menghormat, ketemui kuil kami bersujud, tidak aneh apabila kami kenal banyak orang beribadat. Apa bisa jadi Tuiya yang kau sebutkan tadi adatan Tuiya dari Pek Inkoan di Gogusan? Bukan, Loosu, sahut jongos itu sambil menggeleng kepala. Jangan Loosu katakan aku banyak mulut, Tuiya itu bilang dia sedang mengembara, tetapi di mataku dia adalah satu imam melarat sekali, yang hidupnya dari turunan tak seberapa. Dari kepala sampai di kakinya, dia tak punya barang berharga satu atau dua tel, kecuali pedangnya, yang barangkali laku buat 3-5 tel perak. Kalau dia tidak punya pedangnya itu, barangkali kami tidak berani izinkan dia singgah, karena dikhawatirkan dia dahar tidak kuat membayar. Dia datang tadi baharu saja terang tanah, lantas dia minta air dan barang makanan, untuk bersantap dan minum. Baru saja aku tanya majikan tentang uang pembayarannya imam itu, atau Jayaoie datang, maka aku lantas sambut Jayaoie. Dia baharu saja pergi dengan meninggalkan uang 2 tel lebih. Coba pikir, apa Tuiya itu tidak aneh? Kalau begitu, benarlah dia yang Jayaoong kata pada Liutong. Kemudian dia-dia tanya jongos berapa usianya Tuiya itu? Barangkali 60 tahun kurang lebih. Dia kurus sekali tetapi jangkung, tubuhnya kekar dan romannya bersemangat, malah makannya pun kuat, sebab dia dahar habis makanan untuk 3 orang muda. Dia tidak hutang, bagus, yang Jayaoong bilang. Kami yang alpa, kami lupa kepada janjinya itu. Pergi kau layani lain tetamu. Jongos itu undurkan diri, setelah mana, Liutong kata pada suteinya dugaanku imam itu mestinya ciampuh setiap suatu jain dari Liusian kean, Taisan. Memang, memang dia, Tui Leong benarkan. Di sepanjang jalan di akuntit kita, tak peduli hujan gerimis, senantiasa di aki siki kita, sampai dia suruh kita bersabar. Sampai sekarang ini dia masih saja jenaka dan aneh kelakuannya, tak pernah berubah, Liutong kata. Sekarang, Suheng, tak dapat kita ayalan, kita mesti lekas sampai di Ceng Hang Po. Bukankah dia bilang dia hendak nantikan kita di rumahmu? Tak boleh kita bikin dia menunggu terlalu lama. Eng Jiao Wang Manggut. Karena itu waktu Cui Nam Cui juga sudah berangkat. Sehabis dahar, mereka beristirahat sebentar, lantas mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan mereka masgul. Selama itu tak pernah mereka dapat dengar tentang En Hang dan Hang Wee. Ketika mereka memasuki Provinsi Anhui, masih mereka tidak peroleh hasil, kecuali dengar kabar bahwa kedua murid itu tak kurang suatu apa. Kawanan penculik ada sangat cerdik, saban mereka sesatkan jalan. Pada suatu hari di Bong Siakuan, di sebuah hotel, ada kedapatan tanda rahasia dari Chu In Em Chu. Itu ada bukti bahwa pendeta wanita itu pasti sudah sampai di Ceng Hang Po. Di dalam hotel di mana mereka singgah, mereka juga dapati surat peninggalan dari Tiat Soto Jin, yang menulis Hoai Siang Siang Hiap, lekas pulang ke Lek Tiok Tong. Kumpulkan tenaga buat pergi ke Cep Jiyelian Hoan O, untuk tolong Hang Wee dan In Hang. Terkabar rombongan yang kau pecundangi di H.O.O.L.M. sudah kembali ke sarang mereka untuk atur tipu daya guna mencari balas, maka itu harus kau waspada. Tu Liyong dan Li Utong kagum dan berterima kasih. Terang sekali imam tua itu senantiasa dampingi mereka. Karena ini, lekas mereka meninggalkan kota Hang Siakuan, seberangi sungai Siau H.O.O., untuk dari utara Teng San Kuan menembusi Hoai Wan, lintasi Pang Peo, menuju langsung ke Hoai Siang. Perjalanan ini ada sukar. Di sepanjang jalan, kalau tidak ada tentera pemberontak, tentu ada pasukan pemerintah Boan. Tapi dengan tak suatu halangan, mereka sampai juga di Lek Tiok Tong, di rumah mereka. Sejak di depan, sudah lantas ada Hiang Yang, ialah serdadu desa Sukarla, yang mengabarkan sampainya mereka ke Kongso, kantor pusat dari Lek Tiok Tong. Kapan Eng Jauong dan rombongannya sudah lewati kali pelindung desa, mereka disambut sambil berdiri rapi oleh barisan Hiang Yang yang menjaga di situ. Ban Li Utong lihat desa telah terjaga lebih sempurna daripada waktu ia datang paling belakang. Lek Tiok Tong dan Ceng Hang Po sebenarnya ada dua desa yang dipersatukan. Di Lek Tiok Tong ada kebun bambu yang luasnya beberapa ratus bau, yang menghasilkan bambu, maka itu, seputar desa ditutup dengan pagar bambu. Pintu ada dua, ada diberdirikan empat Tiau Tau ranggon besar pengintai, serta dua belas Geng Lau, ranggon peronda. Kali pelindung ada mengitari desa, airnya dialirkan dari sungai Hoai, airnya pun dipakai buat bercucuk tanam, maka sebelas kampung yang tergabung dalamnya, ada subur tanah ladangnya. Maka, selagi negara ada kalut, Ceng Hang Po sendiri ada aman dan makmur. Kagum Li Utong terhadap suhengnya, yang pandai mengatur desanya. Untuk sampai ke Kongso, ada satu jalan yang panjang dan lebar, di kedua tepinya ada ditanami pohon bambu, dan di sepanjang jalan, Saban ada serdadu desa yang menjaga. Sesudah jalan setengah Li, empat hilang yang menyambut untuk talangi Sotou Kiam dan Coh Heng menggendol paulo mereka. Dari sini, jalan jadi banyak pengkulannya, ke kiri dan kanan, hingga bisa menyebabkan orang kebelingar atau kesasar. Selewatnya jalan rahasia ini, baharu orang sampai di satu tempat terbuka, yang lebar. Di situ berdiri Kongso di mana pekarangan ada ditanami pelbagai pohon bunga, rumputnya rapta dan terawat. Kongso ini pun terkurung pagar bambu. Pintu pekarangan dijaga dua tsyonteng. Selagi bertindak masuk ke dalam pekarangan, belasan orang keluar menyambut. Eng Jiaweng melihat, kecuali orang sendiri, pun ada tujuh tetamu, yang termasuk undangan, yang telah tiba terlebih dahulu. Semua orang sendiri, di dalam saja kita jalankan kehormatan, kata Eng Jiaweng. Demikian orang memasuki Kongso. Wakil ketua, pocu dari Cheng Hang Po, Chie Tsu Hao, sudah lantas berkata Suheng, seharusnya paling lambatkah sampai kemarin malam, tapi baharu hari ini kau tiba, dari itu, tadi malam sia-sia saja kami menanti dalam kekhawatiran. Kalau hari ini kau tidak sampai juga, pasti kami akan pimpin satu pasukan akan menyusulnya di perjalanan. Apakah kau terhalang di tengah jalan? Menyesal aku bikin kau berkhawatir, Sutei Sahoteng Jiaweng. Sebenarnya juga, di sepanjang jalan orang. Hang Bwee Pang telah ganggu kami. Sebentar aku nanti tuturkan semua. Eng Jiaweng ingin ketemui dahulu satu per satu tetamunya, yang telah memenuhi undangannya, Yalan Tiong Chiu Kiem Kek Chiong Gam, Guru Silar Wilye Siu Bin dan Kim Jang dari Ektak, Utara, Tiaw Suhau Tai dari Soatang Selatan, dua dari CSS Wiesem Kiat Fang Yook Buri dan Fang Yook Siu, dan Kim Tusou Khaubeng dari Siong San. Mereka ini pun inginkan keterangan perihal diculiknya In Hang dan Hang Bwee. Sehabisnya suguhan teh, Chie Tsu Hao tanya, mana dia cuin M. Chu dari Si Gak Pei, yang katanya datang bersama. Turut rencana dia mesti sampai terlebih dahulu satu hari, Sahuteng Jiaweng. Entah kenapa, dia terbelakang. Apa tak bisa jadi, Sute? Mereka terhalang. Ia tanya Ban Liutong. Aku percaya M. Chu bukan terhalang, dia mesti ada punyakan urusan lain, Sahut Liutong. Ada berbahaya kalau penjahat berani rintangi M. Chu. Ketika itu, dengan saling susul ada datang orang tua sebelas desa, untuk menemui ketua mereka, yang katanya telah kembali, dari itu W. Potong Tsu Liong menyambutnya, ia pun sekalian tanya keadaannya masing-masing. Seberlalunya semua tetua itu, Chie Tsu Hao Ojamu Tsu Liong dan Liutong. Selagi bersantap, Eng Jiaweng gunai kesempatan akan tuturkan sebab-musabab dari bentrokan dengan pihak Hang Bwee Pang. Mereka keterlaluan, kata Kim Tsu So Kha U Beng yang menjadi gusar. Aku tahu benar, kita pihak Hoai yang Pem bisa bawa diri. Kalau toh kita bentrok dengan orang jahat, ada biasa saja, tapi tindakan mereka sangat hina. Aku lihat, Maksud sebenarnya dari Hang Bwee Pang adalah untuk menjago sendiri di Kang Lam. Baharu Kha U Beng bicara sampai di situ, datang satu Chun Teng yang mengabarkan tibanya Sin Piao Su, hingga Tsu Liong dan Liutong jadi tercengang. Aia seru mereka. Sin Elo Oeng Hiong sudah berusia lanjut, dia tak hiraukan usianya dan jalan yang jauh, dia memerlukan datang, sedang dia bukannya kaum kita, sungguh ia mulia. Mari kita sambut padanya. Keduanya bangkit, diturut oleh yang lain-lain, yang kebanyakan kenal Piao Su Sisin itu, yalah Siang Chiang Tin Puan Sisin Wie Pang, sahabat kekau dari Mauli Utong, yang sebagai Piao Su, namanya Kesohor di Liao Utong. Ya, dia harus dihargai, nyatakan Chiong Gam dan Hao Tai. Semua lantas bertindak keluar, baharu sampai di tikungan, mereka sudah berpapasan dengan Piao Su Tua itu, yang diiring dua tungteng, sedang di belakangnya ada ikut satu anak muda yang bawa pauhoknya. Sin Elo Oeng Hiong, sungguh tak berani kami menerima kunyungan ini berseru Tu Leong dan Li Utong yang maju di muka untuk beri hormat mereka. Sedang Li Utong menambahkan lau ko, sungguh kau baik sekali, aku sangat berterima kasih. Kita ada sahabat, jangan sejie sahut jago tua itu, yang membalas hormat. Jikalau aku tidak pergi, berkunjung ke Kuih Inpo, pasti aku tak tahu yang ban Lao T'e telah berangkat kemari. Dari Tiohye pun aku ketahui halnya persengketaan Hong Bue Pang. Kenapa Lao T'e tidak beritahukan aku tentang perselisihan itu? Ah Lao T'e, kau harus didenda. Dan ia bersenyum. Sebelum Li Utong menyahuti, Eng Jiao Oeng mendahulukan ajar kenal tetamunya ini dengan Ciong Gam bertujuh, setelah mana, Sin Wie Pang pun suruh anak muda pengikutnya, yang ada muridnya, Hui Tian Giyok Niao Heng Ling, hunjuk hormat pada semua orang. Eng Jiao Oeng lantas undang semua orang masuk akan ambil tempat duduk. Diam-diam Tiong Chiu Kiam Kek Ciong Gam pandang Piaw Su Tua ini, yang umurnya sudah lebih daripada 60 tahun, rambut dan kumis jenggotnya sudah putih semua, akan tetapi romennya masih gagah, tubuhnya tinggi dan kekar, kulit mukanya masih bersemu merah, sepasang matanya tajam. Selagi minum teh, Piaw Su Tua ini lihat meja perjamuan. Ciong Wie Jin Heng, nyatalah aku datang bukan pada. Saatnya, berkata ia. Ciong Wie sedang bersantap, aku telah mengganggunya, aku menyesal sekali. Jikalau Ciong Wie memandang kepadaku, silahkan duduk dan dahar terus, jangan sungkan. Ia bicara sambil berbangkit. Sin Gieko, apabila Gieko tidak mencela, silahkan kau duduk bersama, Liu Tong mengundang. Kita ada sama orang rimba persilatan, jangan si Gie. Biarlah inipun. Menjadi perjamuan untuk Gieko, supaya kita leluasa bercakap. Cie Tsu Hao sudah lantas perintah Chung Teng siapkan dua meja hidangan yang baharu. Sebenarnya kita berdua sudah dahar, Wie Pang kata. Jangan seji Ye, Elo On Hiong, mari kita dahar bersama. Tui Leong memohon. Wie Pang mengucap terima kasih, ia lantas ambil tempat duduknya. Tui Leong segera suguhkan arak, sedang barang makanan sudah mulai disajikan pula. Kedatanganku ini, kesatu untuk kerukunan kaum kita, kedua ada suatu hal yang aku ingin sampaikan pada Ong Su Heng, Wie Pang kata kemudian. Tentang diriku, Ban Lo O Su Ketawi baik sekali. Aku mengerti silat sedikit sekali, kalau toh aku bisa hidup dalam perusahaan Piau, semua itu karena bantuannya sahabat. Dengan segala kumpulan rahasia aku tidak punya perhubungan sama sekali, adalah setelah dengar keterangan muridnya Ban Lo O Su Perihal Hang Bwe E Pang, aku baru ingat bahwa aku sebenarnya ada sangkut pautnya. Mendengar demikian, semua orang tercengang. Tiong Wie, perlu aku bicara, untuk tidak menerbitkan. Salah mengerti, Sin Wie Pang melanjutkan. Sudah sekian lama aku undurkan diri, adalah maksudku untuk beristirahat guna bebaskan diri dari segala kesulitan. Tapi tetap aku masih punyakan sahabat. Pada tahun yang sudah, satu sahabatku di Kang Lam ada omong tentang munculnya satu orang kengow luar biasa, yang dipanggil Tian Lam It So Bu Ye Yang, yang sudah bangunkan pula Hang Bwe E Pang dengan berkedudukan di Cap Jie. Lian Ho An O, nama itu mengingatkan aku kepada muridnya susuaku. Tempo aku selidiki lebih jauh, nyata dia benar adalah Su Heng Ku. Selama belajar silat, kami jarang bertemu satu dengan lain, dalam satu tahun, ketika bertemunya cuma satu atau dua kali. Setelah sama keluar dari perguruan, kami jadi seperti putus hubungan, Su Heng itu berdiam di selatan, aku di utara di mana aku ikuti dua sahabat. Untuk belasan tahun aku berdiam di daerah So Atang dan So Asai serta Hang H O O Selatan, baharu setelah berumur 36 tahun, aku buka Hinseng Piau Kiok di Kaupak. Selama 30 tahun, tidak pernah aku bertemu Su Heng Ku itu. Seperti aku sudah terangkan, baharu sejak tahun yang lalu aku dengar bu Su Heng telah kepala Hang Bu E E Pang. Aku tidak bisa berbuat suatu apa tetapi aku sayangi sepak terjangnya Su Heng itu. Aku mengerti, semakin besar gerakannya, semakin besar juga bencana yang mengancam padanya. Aku berdiam saja karena aku tahu Su Heng itu berkepala besar dan jumawa, dia sangat cerdik, kepandainya jauh melebih aku, umpama aku nasihati padanya, pasti dia bakal perhina aku, mungkin dia tak sudi aku sutik kepada aku. Aku anggap tak perlu aku ambil tindakan yang toh tak akan ada fadahnya. Tapi sekarang ada lain. Dia bentrok kepada Hawaii yang pay, sedang Ban Su Heng adalah sahabatku. Tak dapat aku berdiam saja. Tapi aku berkedudukan serba salah, tak dapat aku bantu salah satu pihak. Maka di akhirnya aku henti, ku ambil satu jalan, ingin aku mengakurkan kedua pihak. Pertempuran berarti kerugian untuk kedua pihak. Dalam hal ini, tidak ada salah satu pihak yang dapat pengaruhi aku, sebagaimana aku datang kemari atas suka sendiri. Dengan bertindak begini juga aku tidak dapat duga bagaimana akan hasilnya dan bagaimana akibatnya nanti. Tuliong dan Liutong berbangkit, mereka menjura pada Piausu tua itu. Sungguh Elook Piausu baik sekali, kata Eng Jauweng. Apa juga akibatnya tindakan Elook Piausu ini, kami tetap anggap itu sebagai budi besar, yang tak akan kami lupakan. Umpama Elook Piausu berhasil, kami nanti akur saja, kami tak akan mempersulit pada Elook Piausu. Lauko boleh percaya, kami pasti akan turut Lauko, Liutong pun berikan kepastian. Memang, seperti kata Lauko barusan, Hang Bueepang ada galak sekali. Lauko, tidak nanti aku lupakan budi kau ini. Mendengar demikian, Xin Wueepang ya dipuas sekali. Harap Jauweloosu tidak bicara tentang budi, kata ia. Bagaiku cukup asal jangan ada ucapan bahwa aku melindung Suheng seperguruanku. Maksudku yang utama adalah agar persenketaan hebat dapat disinkirkan. Ciong gam puji Piausu tua ini. Elook Piausu, kemudian ia tambahkan, apakah suka beritahukan di mana letaknya Cap Jialian Hoan Owi itu. Pernah aku tanya kedua sute aku, mereka pun tidak tahu. Daerah Gantong San di Ciakang Selatan ada luas sekali, tak ada orang dapat sampaikan pusat umum dari Hang Bueepang itu. Ditanya demikian, mukanya Xin Piausu menjadi merah. Ciong Loosu, pertanyaan kau ini mirip dimajukan kepada seorang buta, ia menyaut. Dengan sebenarnya, aku sendiri tidak tahu keletakannya Cap Jialian Hoan Owi, cuma orang bilang, itu berada di dekat Hun Chuikwan. Nanti saja, sesudah aku dapat mencari, aku kirim muridku ini untuk menyampaikan kabar pada Loosu semua. Elook Piausu, tak dapat kau berbuat demikian, Ciong gam mencegah. Itulah berbahaya bagaimu. Ya, lau ko, tak dapat kau berbuat demikian, Liutong sambungkan. Aku percaya, sepak terjangmu ini akan mencurigai Bu Ye Yang. Sebelumnya, kau tidak pernah cari dia, mendadakan ada urusan kami, kau datang kepadanya, jikalau itu ditambah dengan datangnya muridmu kepada kami, pasti kau akan dicurigai sebagai pengkhianat, hingga bisa terjadi kau akan bentrok padanya. Biarkanlah kami sendiri yang cari sarangnya itu. Kami akan tunggu saja hasilnya ikhtiar lau ko, setelah itu, kami nanti timbang tindakan apa kami akan ambil lebih jauh. Sin Wee Pang anggap Liutong benar, ia tidak memaksa. Mereka lalu bersantap sampai perjamuan ditutup, selagi mereka duduk berkumpul lebih jauh, Tiu Leong minta perkenan untuk undurkan diri katanya untuk meronda. Liutong diminta wakilkan ia kawani semua tetamu. Itu waktu sudah di permulaan jam Yeusie, jam lima atau enam maghrib. Tapi Sin Wee Pang beranggapan lain, ia justru minta perkenan akan boleh turut meronda, katanya untuk dapat melihat Lek Tiok Tong yang tersohor, yang sudah lama ia dengar. Ini ada ketikanya yang baik. Ah, Elo Ok Piao Su memuji saja, Tiu Leong merendah. Tempatku ini ada satu desa yang sepi, melihat desa ini pasti Elo Ok Piao Su akan tertawa. Melulu untuk menjaga keselamatan diri, aku telah coba mengatur penjagaan. Jikalau ada kekurangannya, harap Elo Ok Piao Su suka berikan pengunjukan kepada aku. Liutong tertawa. Sebenarnya kau berdua saling bersungkanku, kata dia. Sekarang begini saja, aku undang semua untuk sama melihat, agar apabila ada sesuatu kekurangan, biarlah semua tetamu kita yang terhormat suka mengubahnya. Tiu Leong Manggut. Begitu paling baik, kata ia, yang terus undang semua tetamunya. Maka semua orang lantas beryangkit, semua pergi keluar mengikuti tuan rumah, yang membuka jalan. Segera orang lihat tegas rimba pohon bambu yang teratur rapi, hingga nama dusun itu cocok dengan keadaannya. Lek Tio pun berarti bambu. Ada tempat, jangan kata waktu malam, waktu siang pun tak dapat diinjak orang asing, karena di situ ditancapi pelatok bambu runcing mirip dengan buwee hoa chun atau pelatok bunga buwee pelatok untuk adu silat. Orang asing pun gampang tersasar di situ. Lapangan luas itu adalah untuk belajar silat atau belajar baris, lebarnya 20 bau lebih, di mana sedia segala macam alat senjata, setiap habis latihan, tentu lantas dibersihkan, seperti itu waktu, ada empat jungteng sedang bebenah. Di sini segala apa teratur rapi demikian pun dalam hal keangkatan Chiang Bun Jin, ahli waris atau ketua kaum. Menurut tingkatan, derajatnya Tiong Chiu Kiam Kek Chiang Gam ada seimbang dengan Ong Chuliong, dia ada pernah Suheng, tetapi Toh Chuliong yang mengetuai Hoa Yang Pei. Inilah sebab Hoa Yang Pei mengadakan aturan, ahli waris diangkat bukan karena dia ada murid pertama atau tertua, hanya menurut pilihan umum, asal dia berkepandaian lihai dan disukai. Tiong Chiu Kiam Kek ada lebih lihai, tapi ia tawar dengan penghidupan, walaupun benar ia gemar sekali merantau di mana banyak yang ia telah lakukan. Sudah lama dia tidak pernah pulang ke Hoa Siang, tapi sekarang ia kagum menampak pengaturannya yang jauh, diam-diam ia puji su teh ini. Dari lapangan latihan itu, orang pergi ke gudang umum dari Lek Tiok Tong. Gudang ini ambil tempat lebih luas, terjaga lebih sempurna, jauh dari segala pendirian, guna cegah bahaya api. Gudang terdiri dari 24 ruang besar dan kekar buatannya. Kecuali beras dan padi, di situ pun disimpan ikan dan daging, sayuran dan lainnya bahan makanan teman nasi, untuk keperluan sebelas kampung, persediaannya cukup untuk 3 tahun, umpama kata ada bahaya kering, air bah dan perang. Di sekitar gudang ada lagi gudang pelbagai alat senjata, antaranya bengkel persenjataan, hingga orang tak usah beli senjata dari luar. Sesudah orang meninjau, Eng Jiaweng minta dengan sangat agar semua itu tidak diuarkan kepada orang luar, kesatu untuk jaga pihak musuh berdengki, kedua agar pemerintah tidak curia dan menduga Lek Tiok Tong bersiap untuk pemerontakan. Aku pun ada kekhawatiran bagi Kuye Inpo, Ban Li Utong tambahkan. Maka di sana aku selalu berlaku waspada. Kami bekerja untuk keselamatan tempat sendiri lain tidak. Kau benar, Su Tue, kau harus bisa jaga diri, kata Song San Kim Tuso Kha U Beng yang menjadi Toa Su Heng. Kemudian Tu Leong mengantar akan melihat rumah tinggal dari delapan Hyang Tio, tetua delapan kampung, yang berada di belakang gudang, jauhnya sepanahan lebih. Tempat ini ada tenang, sekitarnya ada pohon murbek, yang diusahakan. Lainnya adalah sawah, kebun buahan dan sayuran, untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sebelum sampai di Kalib Pelindung Desa, ada lagi selapis pagar bambu dengan pelatoknya yang tajam, dengan kawat bajanya yang kasar. Semua pelatok itu dipasang menurut usul dan tiat Su Tuo Jin. Benar pagar kuat tetapi sesuatu orang yang mengerti ilmu tengi tubuh bisa loncati itu, maka dipasangi pelatok untuk menjaga. Sebagai penambah, banyak kelenengan dibandulkan di situ, hingga siapanya lusup masuk, dia akan langgar kelenengan, yang suaranya menjadi pertandaan ada bahaya. Di luar pagar bambu juga ada dipasangkan pelbagai gautan untuk penjagaan, dipasangnya secara rahasia sehingga sukar orang melihatnya, siapa sembrono, tahu dah akan sudah tergaet. Demikian yang jauh wang antar tetamunya, sambil saban memberikan keterangan, sesudah mana, karena berbareng ia pun sudah selesai meronda, ia ajak rombongannya kembali ke Kongso. Demikian kuat pepenjagaan yang jauh wang toh masih ada orang lihai, yang bisa nyelusup masuk. Sesampainya di Kongso, penerangan telah dinyalakan. Semua lantas duduk berkumpul pula akan menghadapi air teh sambil pasang ngomong. Kemudian hupo cuci ye tu hao ondang sekalian tetamu duduk bersantap. Eng jiao wang utarakan pada siong san kim tu so kha u beng dan tiong ciu kiam kek ciong gam tentang nyatanya lekas pergi ke cap jialian ho an o. Baiklah kita tunggu lagi satu hari, ciong gam nyatakan. Di hari ketiga, ada datang lagi lain orang atau tidak, kita boleh lantas berangkat. Eng jiao wang setujui saran ini. Habis bersantap, orang duduk pula, pasang ngomong sampai jam 2, sesudah mana, semua undurkan diri untuk beristirahat. Cie tu hao o telah sediakan tempat untuk semua tetamunya itu. Malam itu cie tu hao o yang menilik perondaan, meskipun suhengnya sudah pulang, karena ia anggap suheng itu perlu beristirahat. Tadinya Eng jiao wang hendak pegang pula tugasnya, tetapi seng su tuei desak ia, hingga ia suka mengalah. Eng jiao wang ambil tempat bersama kha u beng dan sin weepang, di ruangan kecil di belakang. Itulah sebuah rumah dengan tiga buah kamar, pekarangannya ditanami banyak pohon bunga, kamarnya terperobot sederhana tetapi bersih dan terawat baik. Kursi meja semua terbuat dari bambu. Ketiga kamar berhubungan satu dengan lain. Di ujung timur ada ruangan kitab, yang menembus pada sebuah pintu kecil. Itulah pintu kamarnya tuan rumah. Sin weepang puji rumah ini, tapi Eng jiao wang merendahkan diri. Untuk kedua tetamu telah disediakan dua pembaringan lain, satu ditaruh di bawah jendela barat, satu lagi di bawah jendela utara. Di meja telah disediakan air teh. Itu waktu sudah jam 2 lewat, Eng jiao wang minta sin weepang tidur di pembaringannya di dalam kamar, ia sendiri bersama kha u beng, seng to asuh heng, tidur di pembaringan barat dan utara itu. Mulanya weepang menampit tapi tuan rumah desak ia, hingga ia bersyukur sekali untuk manis budinya tuan rumah ini, ketua dari hoa yang pei, hingga ia pikir ia mesti kerja sungguh akan mengakuri kedua pihak. Oleh karena ia letih bekas perjalanan jauh, tak lama kemudian weepang sudah tidur nyenyak. Eng jiao wang dan kha u beng tidur belakangan, sesudah mereka bersama di sekian lama menuruti aturan kaumnya. Ketika itu ada kira jam 3 lewat sedikit. Eng jiao sedang layak ketika ia dengar suara berkelisik pelahan sekali. Ia terperanjat. Segera ia pasang kuping. Tapi ia tidak dengar apa juga. Dalam keraguannya, dengan hati-hati ia berbangkit, dengan jari tangan yang dibasahkan ludahnya, ia tusuk kertas jendela untuk mengintai keluar. Di luar, bulan sisir yang sudah mulai doyong, ada bersinar terang. Malam ada sunyi. Melainkan angin halus mendesir pelahan. Suara lainnya tidak ada. Eng jiao wang tertawa sendiri dalam hatinya. Ia anggap ia terlalu berhati-hati. Ia lantas rebah pula. Tanpa merasa, karena letihnya Eng jiao wang teridur. Ia tidak tahu berapa lama ia sudah tidur, ia hanya tersedar dengan terkejut. Kembali ia dengar suara, seperti dari pembaringan di depannya. Ia berdiam tetapi ia buka matanya. Siapa segera ia dengar suhengnya menegur. Menyusul suara itu, terdengar satu suara di pintu. Menyambarlah suatu benda, yang mengenai tembok. Jahanam, kau berani mengintai demikian terdengar khauheng menegur. Ia sudah lantas mengenakan sepatunya dan sambar goloknya, Kim Pua Setu, yang ia letaki di kepala pembaringan. Dengan ujung goloknya, ia padamkan sumbu pelita. Sesudah mana, ia lompat ke pintu. Berbareng dengan itu, Eng jiao wang pun telah mencelat ke jendela, akan singkap kain penutupnya. Bahagian atas, hingga di luar kamar. Ia lihat berkelebatannya satu bayangan tubuh menuju ke arah timur. Ia lantas menyusul, dengan ceploskan diri di lubang jendela. Ketika ia sampai di luar, lantas ia menegur penjahat, kau telah datang untuk memberi pengajaran kepadaku, mari sini, jangan kau mens minyai. Di sini aku Eng jiao wang akan lakukan keharusanku sebagai tuan rumah. Bayangan itu tidak menyahuti, malah terus berlompat ke tembok. K.H.U. Beng, yang telah muncul di pintu, lihat sutu-enya, ia dengar teguran sutu-enya itu, tapi ia pun tampak orang menyingkir ke arah timur utara, di atas genteng, ia segera menyusul. Rupanya S.H.I.T. yang timpuan S.H.I.S.N. W.E. Pang juga dengar suara berisik, dia sudah lantas muncul dengan senjatanya di tangan. Ia keluar dari jendela. Ong Loosu, mari kita kejar dia-dia kata dengan nyaring pada Eng jiao wang. Tikus itu bernyali terlalu besar, tidak enak rasanya apabila kita biarkan dia pergi pula dari Lek Tiok Tong ini. Setelah mengucap demikian, Tiausut tua ini segera loncat menyusul. Eng jiao wang dan K.H.U. Beng pun tidak beraya lagi. Di antara tiga jago itu, Eng jiao wang adalah orang yang ilmunya entengi tubuh paling lihei, maka itu ia telah lombai toa suheng dan tetamunya. Ia lihat orang di depan lari pesat sekali, sebentar saja dia sudah lewati pekarangan Kongso, akan ikuti jalanan kecil di rimba bambu. Sin W.E. Pang loncat naik di tembok timur, selagi ia hendak loncat turun, ia tampak satu bayangan lewat. Di sebelah depannya, menuju ke timur. Bayangan itu sudah lantas menegur siapa? Oh, kau, Ciepocuiepang sahuti. Aku sin W.E. Pang. Elo op yao su dapat lihat penjahat itu tanya Ciepcu hao, yalah bayangan itu, ketua muda dari Ceng Hang Po. Kami sedang mengejarnya, sahut W.E. Pang. Ong Pocu sudah berada di depan sana. Penjahat ada sangat gesit. Apakah Pocu pun sudah ketahui tentang masuknya penjahat itu? Ya, baharu saja. Silahkan Elo op yao su pergi mengejar, aku akan bunyikan tanda ada bahaya. Lantas Ciepcu hao berlalu.